Yang dari China itu Jadi teman-teman lain siap-siap menemukan Mana yang kurang benar Untuk pronunciationnya Sampai misbilang stop Yang lain tolong kondusif ya Jangan ada suara-suara Sumbang gitu Tuh, suara sumbang ya Oke, go ahead please Thousands, iya Kalau lebih dari seribu ya thousands Ada S-nya Stop Oke Mbak Linda ketemu berapa? Ada yang salah atau tidak? Astaga Astaga Siapa yang bilang Sekarang kan misbilang Emang yang bilang slide siapa? Kan tadi misbilang kita latihan dulu Untuk meringkas Itu exercise 5 Yang China 9.23 9.23 Astaga Oke, ini jadi gimana? Mbak Linda ada ketemu gak? Oke semuanya Mbak Linda ketemu berapa yang kurang tepat? Ya udah sebutin katanya Kemudian yang bener Menurut kamu apa? Loh, jadi kenapa bisa bilang gak bener? Kalau yang benernya gak tau Mbak Gimana dong? Perasaan kayaknya gak bener gitu ya Oke Kita denger yang lain dulu Mbak Mimi ada ketemu gak? Oke Oke, yang lain Ada lagi? Oke Mbak Alina berarti gak ada ya Salah halaman ya Gak ada Oke Burini Tadi bilangnya apa? Satu kata itu aja Rapidly Oke Yes Thank you Berarti sudah mulai Oke ya Maksudnya paling gak ada satu Yang tertangkap kamera gitu ya Ada satu yang dirasa mungkin kurang tepat Tapi kalau menurut Miss sih Dari 1 sampai 10 Itu Yang benernya baru sekitar 40% Gitu Karena ada beberapa Memang kata-kata yang Kurang bener Dibaca gitu Coba Mbak Sri Diulang Jadi ini kita balik lagi ke yang biasa Begitu salah Miss langsung kasih tau yang bener Coba Mbak Sri Pelan-pelan Nah 3000 ini harus pakai S Karena kan sudah lebih dari Satu 3000 Nah yang ini Population Population Jadi ada sedikit Pew-nya Bukan population Bukan gitu aja Tapi population Mas Sri-nya bilang apa Emang Hold-nya Itu sepertinya sudah Hold Yes Nah Hold in China Dead population No Densities Bukan Bukan Mas Bukan densities Tapi densities Yes Densities As Kalau untuk British Kecuali ini ya Seperti kayak Australian Mungkin mereka bilangnya as Tapi kalau Yang umum Yang British dan Amerika Tetap as As most Oke Now is much better Sudah lebih baik Mungkin tadi sambil kita diskusi Mas Sri-nya langsung Lihat-lihat lagi gitu ya Thank you Nah ini sudah lebih baik Next Mbak Rina Lanjut Yes Ini teman-teman yang lain Lihat ada berapa ya Tapi Tapi ingat Disini kita sudah dewasa Jadi jangan ada Merasa sakit hati Atau minder ya Karena kita kan belajar Jadi Anggap aja Saran atau Pemasukan dari teman-teman itu Jangan yang negatif Yang diambil Tapi yang positif Just to improve yourself Gitu Alright Okay Yes Misalnya Dikatain aja Misalnya Tadi bacanya begini Harusnya menurut saya Begini Gitu Satu-satu dulu Mas Sri dulu Mas Sri dulu Mas Sri dulu Itu aja Dari Mbak Mimi ada Atau sama saja Atau sama saja Thank you Jadi kita sudah bisa saling membantu Kalau begini namanya Jadi overall Saran teman-temannya adalah Benar Ada beberapa kata-kata yang memang Mungkin karena grogi ya Mbak Rina Padahal sebenarnya kata-katanya gampang Gitu Jadi Yang tadi itu Seperti rich Itu rice Harusnya rice Gitu Coba Mbak Setelah mendengar Tadi saran teman-teman Coba diulang sekarang Mis mau lihat Ada yang berubah atau tidak Nah gimana teman-teman Harusnya Harusnya Same ya Same time At the same time Yes Kemudian ada lagi Yes Jadi Areas Areas Kan area maksudnya Areal gitu Areas Setelah itu ada lagi Yang expand tadi Udah benar gak Irrigation sudah benar No problem You don't have any problem With that word Kalau yang expand tadi Gimana Tadi dengarnya Sudah benar atau belum No Coba diulang Once more Once more Please Expand it Expand it At the same time Rice Rice Jadi jangan ada C Karena ini kan artinya Beras ya Rice Jadi memang kita sebutnya Rice Gitu Tegnya Tegnya Jangan Dibawa-bawa lagi Ditinggalin dulu Tegnya Sekarang kita ganti Jadi C Culture Culture Agriculture 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 Agree culture Ya, agree Ya, almost Yes Akhirnya Akhirnya ya Lanjut Oke It's about more than 50% Of correctness Jadi sudah oke ya, hampir benar begitu Alright Kita move ya, kalau enggak kita sampai besok Nggak selesai menyelesaikan satu paragraf ini Lanjut ke Mbak Linda Yes Yang lain silahkan didengarkan Oh ini Kalau groge memang gitu Kata-kata yang mudah Pasti langsung dipikir Aduh gimana nih pacarnya Padahal mungkin pada saat yang biasa Bisa semua Dose Dose Itu dos Ayo silahkan Mbak, silahkan Dose 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 Terima kasih. 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 baca saja, belum kita terjemahkan yang memang artinya apa, begitu, tapi misal saya sih lebih bagus kita seperti ini ya, walaupun sedikit, tapi paling gak kita ada belajar yang mungkin bisa kita ingat, gitu daripada kita tetap lewatin maksudnya hanya segilas, kemudian kita meringkas segala macam, ternyata ada beberapa kata-kata yang mungkin basic banget, sederhana, tapi kita justru pengucapannya juga belum benar gitu seperti ini satu paragraf saja, tapi kita memerlukan waktu beberapa lama gitu, untuk bisa bacanya secara lumayan tapi gak apa-apa, yang mis maksudkan disini, jadi bukan berarti hanya dari guru kita bisa belajar dari dosen atau dari tutor saja, dari teman-teman juga, kalau misalnya ada waktu dan ada kesempatan, ada kemauan juga boleh, gitu, bukan berarti siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih gak pintar gitu, tapi saling denger saling memberikan motivasi, lebih lebih ini ya, lebih terasa manfaatnya daripada yang kita hanya belajar sendiri, mungkin selain males, juga mungkin jadi malah tidur gitu ya, kalau sendiri tapi kalau ada teman lebih asik, itu sih maksud mis, jadi mengerangkan bagaimana kalau peer review itu juga bermanfaat kita lanjutin, kita masih ada waktu sedikit jadi tentang China ini oke, yang pertama dia sudah menceritakan tentang apa yang paragraf pertama ada apa dengan China perhatikan di paragraf pertamanya di kalimat pertama pada tahun 3000-an agriculture had taken such a hold in China that population densities rose rapidly jadi pertanian itu menjadi memegang peradaan penting di China karena kan tahu ya, populasi ataupun jumlah penduduk di China itu kan berkembang sangat besar artinya semakin banyak orang di China gitu jadi lahan-lahan yang tersedia itu diolah untuk pertanian itu inti dari paragraf pertamanya karena semakin banyak bayi-bayi yang lahir semakin banyak orang di China dan negara mereka juga luas jadi lahan-lahan yang kosong itu diolah untuk menjadikan pertanian itu untuk yang pertama oke nah sekarang untuk paragraf 2 dan 3 silahkan dibaca sendiri dulu untuk menemukan apa sih kira-kira yang menjadi topik utamanya 2 minutes please paragraf 2 dan 3 kita baca apa itu ide utamanya sebelum kita meringkas selamat menikmati Chinese civilization represented by the Shang civilization of northern China and other states but these political and social developments would never have been possible without the unswerving conservatism of the village farmer who accepted the new and emerging social order that imposed an almost alien wealthy and very privileged society on their soldiers thus oh sorry not thus they did not they did so because of putative keen ties that obligated the farmer to provide food and labor for their rules nah ini kata-kata aja itu sedikit complicated tapi kalau bisa kita tangkap kalau bisa kita tangkap ini paragraf kedua ngomongin apa ya pasti tentang agriculture atau ada lagi yang dibicarakan tatanan social order social order oke 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 ya jadi disini benar adanya tatanan social baru berupa warriors warriors itu seperti prajurit-prajurit ya dan prajurit-prajurit ini ya pasti membutuhkan bahan konsumsi kan membutuhkan makanan begitu jadi yang membutuhkan makanan siapa sorry yang menyediakan makanannya siapa farmer-nya petaninya yang tadi kan di paragraf pertama dikatakan bahwa pertanian mereka berkembang pesat kemudian di paragraf kedua menjelaskan bahwa ada tatanan sosial yang berhubungan dengan bertambahnya prajurit-prajurit di China dan mereka itu membutuhkan konsumsi yang lebih banyak dan disediakan oleh farmer petani-petani yang petani-petani yang mengolah pertanian yang di China itu nah yang terakhir pada tab terakhir early Chinese states rose and fell with rapidity for centuries until the emperor Xin Huangti unified China in 221 BCE in later centuries Chinese trading activities in Southeast Asia played a pivotal role in the development of indigenous states there the Chinese were also linked to the Indian Ocean trade indeed sailed as far as the East African coast in the 6th century CE oke nah yang paragraf ketiga tentang trading tentang perdagangan jadi katanya di China juga ada perdagangan sampai ke Southeast Asia Asia bagian tenggara gitu jadi ini tentang trading ya ya Southeast Asia trading kan ada kata trading activities jadi Chinese juga melakukan trading activities aktivitas perdagangan trading oke jadi mereka perdagangannya itu perhatikan kalimat terakhir the Chinese were also linked to the Indian Ocean trade indeed sailed as far as the East African coast in the 6th century jadi katanya Chinese itu juga orang-orang China juga berhubungan dengan perdagangan di samudera India mereka berlayar sejauh sampai ke arah Afrika Timur pada abad ke 6 jadi paragraf ketiga ini menceritakan bagaimana orang-orang China itu juga melakukan perdagangan dengan cara berlayar oke mis minta ringkasannya sekitar 3 kalimat 3 atau 4 kalimat silahkan di chat yang sudah ada dan sudah oke boleh boleh meninggalkan kelas dari semuanya kan sudah ada 3 2 paragraf yang kita baca tentang China itu gunakan kata-kata kamu sendiri kalau bisa jangan ada kata-kata yang copy paste itu 100% copy paste 100% dari bacaan karena itu berarti bukan menyampaikan bahasa sendiri tapi mengambil dari penulis sekitar minimum minimum 3 kalimat minimalnya 3 kalimat bingung gak tahu artinya gimana yang pertama itu pertanian itu berkembang besar di China karena banyaknya juga jumlah manusia yang ada di China jadi lahan-lahan yang kosong itu mereka olah untuk lahan pertanian terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tidak usah panjang-panjang karena kita juga masih proses ini maksudnya sangat pemula sekali untuk membuat ringkasan nanti akan dipelajari selanjutnya di kelas writing jadi sekitar 3 kalimat saja sudah cukup selamat menikmati dicoba dulu untuk bahasa inggrisnya ditulis di chat box karena kan 3 kalimat saja sedikit jadi kita bisa bahas segitu lomba selamat menikmati 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 lagi menikmati oke ditulisin dulu deh jadi miss bisa lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah? Gimana? Sudah? Kenapa mbak rangkuman? Kalau ringkasan, iya. Kan tadi makanya kita belajar dulu apa ide utamanya. Ide utamanya itu ya dalam ringkasan kita harus dimasukin. Yes. Yes. Satu kalimat itu ya tidak, iya tidak selat, tidak mesti, mas. Kalau dia sudah dirasa mencakup ke dalam isi paragraf ya tidak harus sampai titik. Oke? Terima kasih. 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 Terima kasih.